Nikita Mirzani jadi tersangka kasus penganiayaan Ex-istri Divo Latif terancam hukuman 3 tahun penjala Dilersir Tribun Sumsel.com Kabar mengenjutkan datang dari artis kontroversi Nikita Mirzani yang jadi tersangka Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penganiayaan kepada Divo Latif Dilersir dari Instagram Silet Indigo tayang Sabtu 13 Juli 2019 Kepastian status Nikita Mirzani jadi tersangka sudah dikonfirmasi langsung Adapun Polis Jakarta Selatan sebagai tempat pelaporan Divo Latif sudah menetapkan Nikita Mirzani jadi tersangka Saudari Nikita Mirzani sudah kita tetapkan sebagai tersangka ujar pihak kompolisian Untuk sekarang berkas Nikita Mirzani sudah lengkap dan akan diserahkan kekejaksaan sambungnya Adapun paskah penetapan status tersangka Nikita Mirzani memberikan reaksi Nikita Mirzani secara gamblang dan santai tak takut dengan status tersangkanya itu Oh iya kalau tersangka gue udah biasa jawab Nikita Mirzani Sebelumnya diketahui Divo Latif pernah melaporkan Nikita Mirzani ke Polis Jakarta Selatan pada 2018 lalu Kasat reskrim Polis Jakarta Selatan AKBP Stefanus Namun Tuhan mengungkap bahwa Divo melaporkan Nikita atas dugaan penganiayaan Ya benar-benar untuk tuduhan penganiayaan Ya ini sementara kita tangani laporannya Divo atas Nikita Mirzani tuduhannya penganiayaan Ungkap Stefanus adi hubungi wartawan Jumat 3 Agustus 2018 Hingga kini kasus ini masih ditangani oleh polisi Namun AKBP Stefanus mengatakan bahwa pihaknya sudah memanggil pihak terlapor yakni Nikita Mirzani Sedangkan dalam proses penyidikan sudah kita panggil sudah lama kata Stefanus Kami masih periksa saksi-saksi dulu sambung dia Sebelumnya artis peran dan presenter Nikita Mirzani 32 tahun mengaku bahwa Ia merasa kekerasan verbal dari suaminya Ahmad Dipolatip 45 tahun atau Dipolatip Hal itu ia ungkapkan setelah menghadiri sidang pertama penceraiannya Dari Dipolatip di Kemalilan Agama Jakarta Selatan Rabu 1 Agustus 2018 Kekerasan verbal, kekerasan fisik enggak pernah kata pemain film Warkop DKI Rebon ini Belum lama ini Nikita Mirzani mengatakan bahwa Ahmad Dipolatip Di Tirolatip pernah menghujaninya dengan cacian ketika ia mencoba memastikan dugaan perselingkuhan suami sirinya itu Yang bersangkutan juga sudah diberitahu Bukannya minta maaf malah ngata-ngaten bego goblok segala macam Pokoknya gitu-gitulah ujar Nikita ketika dijumpai Sehabis ambil bagian dalam sebuah acara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ketika itu Nikita menambahkan bahwa Cacimeki tidak dialamatkan kepada siapa saja Tetapi juga ke beberapa kerabat lain Nikita Ya ke gue langsung, ke kakak, ke tante gue Enggak tahulah alasannya, tanyain aja dia Tongkrongin tuh di pusat pembelanjaan pasarnya Tiap hari di situ ujarnya Selain mendapatkan kekerasan verbal Ibu dua anak ini juga mengaku akhir-akhir ini iya Dan keluarganya sering menjadi sasaran teror yang diduga datang dari pihak suaminya tersebut Meneror, mengancam Jadi ngancamnya tuh bukan ngancam gue secara langsung Tapi orang-orang di sekeliling gue gitu Via telpon, pinter juga dia telpon biar gak ada bukti cerita Nikita Beruntung teror itu sudah tak ada lagi sekarang Meski tak tahu pasti alasan teror tersebut berhenti Nikita Mirjani merasa tenang sekarang Gak mungkinlah mereka takut Hahaha ucapnya Sementara itu Gelarsir dari hukumonline.com Kasus pengenayaan itu bisa kena pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukuman paling ringan untuk kasus pengenayaan adalah 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda Paling banyak 4.500 rupiah Dan hukuman paling lama adalah penjara Paling lama 5 tahun Jika mengakibatkan kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih.